KTT ASEAN Australia, Jokowi bawa isu Palestina hingga kerjasama mobil listrik. Membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Masifik yang damai, stabil, dan makmur. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten, termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kampoja. Saya dan rombongan insyaallah akan tiba kembali di Jakarta tanggal 6 Maret hari Rabu. Terima kasih. Selain itu, Presiden Jokowi akan mendorong pembahasan terkait dengan mobil listrik dan transformasi digital. Banyak jadi kerjasama di elektrik vehicle, kita akan dorong agar kerjasama ini terjadi dan dilaksanakan secepat-cepatnya juga yang berkaitan dengan transformasi digital. Saya kira arahnya ke sana. Ya termasuk itu akan kita bicarakan, tapi belum sampai sedetail apa yang akan kita bicarakan, tapi tentu saja itu akan juga kita bicarakan.